Hai Bapak-Ibu jemaat simpatisan yang kami Bapak-Ibu selamat pagi untuk selamat beribadah di KKG Gading Indah. Senang sekali kami majelis jemaat KKG Gading Indah pada pagi hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak dan Ibu serta surat-surat jemaat sekalian. Sebelum mulai kebaktian umum kedua ini kita akan sampaikan beberapa poin penekanan dalam warta sebagai berikut. Pelayanan Baptis Kudus Anak akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 2 Juni hari ini di kebaktian umum kedua dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta online. Pemindahan TPK akan dilaksanakan pada hari Sabtu minggu depan tanggal 8 Juni pukul 9 pagi di KKG Gading Indah lantai 2 dengan tema Supel Sikap untuk Pelayanan dipimpin oleh Pendeta Samuel Akihari dari KKG Saman Hudi. Selanjutnya untuk Pemaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni pukul 19.30 di KKG Gading Indah dengan tema Pengajaran tentang Akhir Jaman dipimpin oleh Pendeta Immanuel Christo dari KKG Gunung Sahari. Yang selanjutnya, yang keempat, Basar Tolong Menolong. Tim Wilayah Peduli kembali mengadakan Basar Tolong Menolong. Kami mengajak pada jemaat sekalian untuk menjadi saluran berkat dengan berbelanja di Basar Tolong Menolong yang akan dilaksanakan pada mulai hari ini, pada hari Minggu pukul 9.00, jadi setelah kebakaran kedua nanti Bapak Ibu bisa berbelanja di lapangan parkir di bawah. Di mana keuntungan penjualan juga untuk membantu perekonomian keluarga di KKG Gading Indah dan untuk pendapsaran dan impoli berlanjut dapat dibaca pada warta jemaat online. Sekutuan Wilayah dan Kebersamaan Wilayah 4 akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni, pukul 4 sore di rooftop GKI Gading Indah dengan tema Menemukan Sukacita di Tengah Penderitaan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Bina Pranikah GKI Klasis Jakarta Barat mengadakan Bina Pranikah yang disenggarakan pada setiap hari Sabtu, tengah 15 dan 22 Juni secara online melalui Zoom Meeting Pendaftaran dapat menghubungi tata usaha GKI Kosambi Baru paling lambat tanggal 8 Juni minggu depan Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat online Kemudian pada hari ini akan diadakan kebakaran khusus pemuda pukul 9 seprapat ada di lantai 3 Jadi bapak ibu dan pemuda yang memang akan mengikuti kebakaran ke dua pemuda bisa menghadirinya Selanjutnya, Majlis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja Demikian pokok warta pada hari ini Kebaktian pada hari ini dengan tema Sabat yang sejati akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto Jemaat silakan untuk beribadah bersaat sedul sejenak sebelum ibadah dimulai Jemaat silakan untuk beribadah bersaat sedul sejenak sebelum ibadah Jujur yang ku pilih, Yesus ku penabuh Yang bangkit dari mati berkuasa seterus Kendaki banyak orang mengecek pencelak Ku itu suaranya lembut besar Benar, benarlah hidup Yesus ku Bersama ku di jalanku Suaranya ku dengar Benar, benarlah hidup Yesus ku Dimana dia ku dengar Di dalam hatiku Dimana kapan saja Kasihnya pun jelas Di saat ku gelisah Di hidup ku lekas Di hujan angin ribu Di pimpin langkahku Di pimpin langkahku Ku yakin kami mati Kan bertemu Benar, benarlah hidup Yesus ku Bersama ku di jalanku Bersama ku di jalanku Benar, benar-benar hidup Yesus ku Benar, benar-benar hidup Yesus ku Bersama ku di jalanku Bersama ku di jalanku Suaranya ku dengar Benar, benarlah hidup Yesus ku Dimana dia ku dengar Di dalam hatiku Umat yang dikasih Tuhan Kita menyatakan ibadah kita pada saat ini Dengan keyakinan bahwa pertolongan kita Adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya kekal selama lamanya Amin 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 Salam sejahtera bagi saudara-saudari Yang beribadah dalam nama Tuhan Tuhan besertamu Selamat pagi ibu bapak saudara-saudari Kita menjalankan ibadah kita pada hari ini Secara khusus dalam kebaktian yang kedua ini Dimana kita akan menjalankan Sakramen baptis anak Bagi keempat Anak Tuhan yang dibawa oleh orang tua masing-masing Untuk dibaptiskan Ibu bapak saudara-saudari Jika ibu bapak saudara-saudari Memperhatikan dari minggu ke minggu Warna liturgi kita Maka mulai hari ini Warna liturgi kita Berubah menjadi Warna hijau Kita telah menyelesaikan Rangkaian dari Masa raya pasca Yang ditutup dengan minggu trinitas Di hari minggu yang lalu Yang berkaitan juga dengan Bulan ekumenik Yang kita rayakan di minggu lalu Nah mulai hari ini Ibu bapak saudara-saudari Kayi mimbar Kita akan berwarna hijau Ketika kita akan menghayati Sebuah panggilan Ajaran Dan didikan dari Tuhan Untuk memiliki pertumbuhan Pertumbuhan iman kita Warna hijau Di dalam liturgi Mewakili sebuah pertumbuhan Kehidupan Yang dapat dihayati Oleh umat Dan secara khusus Hari ini Kita akan memulai Minggu Warna hijau Minggu pertumbuhan iman kita Dengan kehadiran Empat keluarga Yang membawa Anak-anak Untuk dibaptiskan Dan kiranya Menjadi doa-doa kita Bahwa Kempat anak-anak ini Bersama dengan keluarga Terus bertumbuh Dalam iman mereka Dan juga kiranya Menjadi kesaksian Dan berkat Dalam kehidupan mereka Dari masa kecil Sampai Masa tuanya nanti Dan Tuhan Terus memelihara mereka Biar kita Meyakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Adalah Raja kita Junjungan kita Yang terus berserta Dengan kita Menjadi sahabat Yang akrab Di dalam Suka dan duka kita Mari bernyanyi Kau tetap Tuhanmu Yesus Yang mengisi hidupku Kau Raja ku selamanya Kau tetap junjunganku Kau sahabat Kau sahabat Yang abadi Harapanku Yang tekan Terima kasih 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 Dukamapun duka, Yesus Tuhan yang akra. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat eduk melakukan pengakuan dosa secara pribadi dan nanti dilanjutkan bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang ada di surga, Allah yang selalu setia memperhatikan di dalam kehidupan kami. Kami datang kehadapanmu dengan penuh rasa sesal dan malu ketika kami merenungkan segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan terhadapmu. Ya Bapak, kadang kedagingan kami selalu mengalahkan kami sehingga kami terjebak di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kadang kami bukan menjadi saksimu, tapi malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Iri hati, kemarahan, kesombongan kadang menyelimuti kami sehingga kami mendukakan engkau ya Bapak. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Bapak. Layakkanlah kami datang kehadapanmu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami terus belajar untuk taat dan setia kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kata kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercelah. Oh betapa mulia dan ajak kuasanya. Kasih curu selamat dunia, menembus manusia. Dengan sabat dan iknatnya, Yesus memimpin hidupku. Memangkan kebenarannya, itulah pertahanku. Oh betapa mulia dan ajak kuasanya. Kasih curu selamat dunia, menembus manusia. Umat Tuhan, dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Efesos 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Terima kasih. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Di dunia yang perlu cemak Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain 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 Bacaan pertama Bacaan diambil dari kitab ulangan Pasalnya yang kelima Ayat 12 sampai 15 Bacaan pertama diambil dari kitab ulangan Pasalnya yang kelima Ayat 12 sampai 15 Demikian Pelihara dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Enam hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi Hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Jangan melakukan pekerjaan apapun Engkau anakmu laki-laki atau perempuan Hambamu laki-laki atau perempuan Lembumu atau keledaimu Segala hewanmu Ataupun pendatang di dalam kotamu Supaya hambamu laki-laki atau perempuan Beristirahat Seperti engkau juga Haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu Dengan tangan yang kuat dan lengan teracung Itulah sebabnya Tuhan Allahmu Memerintahkan engkau merayakan hari sabat Demikian sabda Tuhan Pada Allah Bersorak-sorailah Bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah Bagi Allah ayatku Bersorak-sorailah Bagi Allah kekuatan kita Angkatlah lagu bunyikan rebana Dan kecapi yang berduh diiringi gambus Tiup sangka kalah pada bulan baru Pada bulan purnama hari raya kita Sebab itu hukum bagi Israel Suatu kata tahapan dari Allah Yaakub Sebagai pengingatan bagi Yusuf Pada waktu dia maju melawan mesin Bersorak-sorailah Bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah Bagi Allah ayatku Aku mendengar bahasa yang tak ku kenal Ku telah mengangkat beban dari bahunya Tangannya telah tumbas dari keranjang pikulan Sebab dalam kesesakan engkau berseru Dalam kesesakan engkau Maka aku pun telah meluputkan engkau Ku menjawabmu dari persembunyian guntur Aku telah mengujimu dekat meriba Bersorak-sorailah Bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah Bagi Allah ayatku Dengar hai umatku Ku memberi peringatan Jika engkau mau mendengarkan aku Jangan ada Allah lain di antaramu Janganlah kau menyumbah padalah asing Bersorak-sorailah Bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah Bagi Allah ayatku Jalan kedua Diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 12 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 12 Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu karena kendak Yesus Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan bercahayalah terang Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus Namun Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Dalam segala hal kami ditindas Namun tidak hancur terjepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dimpaskan Namun tidak binasa Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Sebab kami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini Dengan demikian Maut giat di dalam diri kami Dan hidup giat di dalam kamu Demikian sabda Tuhan Injil Tuhan Yesus Yesus berjalan melewati ladang gandum Dan sementara berjalan Murid-muridnya mulai memetik bulir gandum Lalu kata orang-orang farisi kepadanya Lihat Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Jawabnya kepada mereka Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan Bagaimana Daud pada waktu Abi Yatar menjadi imam besar Masuk ke dalam rumah Allah Lalu makan roti sajian itu Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam Dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari sabat Yesus masuk lagi ke rumah ibadat Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah Mereka mengamat-amati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat Supaya mereka dapat menuntut dia Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu Mari berdirilah di tengah Kemudian katanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya Namun mereka diam saja Dengan marah Yesus memandang Haleluya 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 Ada Ada Pernah merasa bersalah Jualan di hari minggu Lalu menghibur-hibur diri Haleluya Apalagi kalau usahanya Resto Mall Tempat wisata Bukannya Hari minggu Ya bakalan rame Begitu Ibu bapak sedara sedari Yang dikasih Tuhan Kita mengenal Sebuah peraturan dan ketentuan Mengenai hari sabat Hari untuk beristirahat Walaupun dalam kenyataannya Di kehidupan kita Manusia zaman sekarang Rasanya manusia sulit Untuk beristirahat Bahkan Pekerjaan pun Bisa kita jalankan Dobel-dobel Dan kita mengatakan Orang yang multitasking itu hebat Walaupun tidak selalu Sebetulnya hebat Bahwa multitasking itu bagus Walaupun tidak selalu Multitasking itu adalah bagus Karena dengan multitasking Kita bisa melewatkan Momen-momen Atau kejadian-kejadian Bahkan pekerjaan-pekerjaan penting Tanpa sebuah pemaknaan Dan pemahaman yang mendalam Kalau misalnya kita berbicara Dengan pasangan kita Dengan anak-anak kita Dengan orang tua kita Sambil kita mengerjakan sesuatu Di jejet kita Lalu setelah itu nanya lagi Tadi ngomong apa ya? Mulai Perang dunia Terjadi Gak dengerin sih Gitu ya Karena ibu bapak sedara sedari Melakukan banyak pekerjaan Dalam kehidupan kita Adalah baik Tapi tak selalu Menjadi baik Ketika pekerjaan-pekerjaan itu Membuat kita melupakan Sebuah hal yang penting Dalam hidup kita Sebagai makhluk hidup Yaitu Istirahat Berbicara tentang Sebuah Tema Sabat Ibu bapak sedara sedari Boleh diganti Slide-nya Dulu Oleh petugas Oke baik Yang berbicara tentang tema kita Sabat yang sejati Ibu bapak sedara sedari Maka mari kita Kembali mengingat Apa yang Alkitab Ceritakan Sampaikan Mengenai Sabat Sabat adalah Sebuah hari Dan Kita tahu bahwa Ketentuan Sabat itu Disampaikan di dalam Alkitab Ketika bicara tentang Hari-hari yang kita jalan Di dalam hari-hari Yang kita jalani Dalam sepekan Yang kita jalani Kita mengatakan bahwa Ada berapa hari Ibu bapak sedara sedari Dalam seminggu Ada berapa hari Tujuh hari Tahu dari mana Alkitab bilang Alkitab mengatakannya Baik Dari dalam kitab kejadian Alkitab Alkitab membuka Kisah Pesan Firman Petunjuk Dari dalam Alkitab Dengan kisah Kejadian Yang berisi Mengenai penciptaan Sebelum Alkitab Berbicara Mengenai keselamatan Kehidupan Berkat Tuhan Tentang banyak hal Alkitab Dimulai dengan Sebuah kisah Mengenai Allah Menciptakan Alam semesta ini Dan dari dalam kitab Kejadian Alkitab Menceritakan Bahwa Allah Menciptakan Alam semesta ini Dalam waktu Tujuh hari Tidak secara Harafiah Tentu Tetapi bahwa Allah Menciptakan dunia ini Dalam sebuah sistem Yang ia tetapkan Dan di dalam Penciptaan itu Dari hari pertama Sampai hari Yang ke-enam Allah Mencipta Barah Elohim Allah menciptakan Segala sesuatunya Menciptakan terang Memisahkannya Dari gelap Menciptakan cakrawala Menciptakan lautan Dan daratan Lalu membuat Matahari Bulan Bintang Binatang-binatang Di udara Dan di air Serta binatang-binatang Darat Dan termasuk manusia Alkitab Bercerita Dalam kisah penciptaan Bahwa Allah Mencipta Selama Enam hari Lalu kemudian Allah Beristirahat Allah Berhenti Mencipta Pada hari Yang ketujuh Yaitu Hari Sabat Sabat Ibu bapak Sedara-sedari Dari dalam Bahasa Ibraninya Adalah Mungkin saya Dibantu aja Ininya gak Oke baik Terima kasih Sabat Dari dalam Bahasa Ibraninya Adalah Sabat Yang berarti Istirahat Berhenti Dan itu Yang kita Maknai Hari Sabat Adalah hari Tuhan Mencontohkan Dengan Berhentinya Ia mencipta Tetapi Tidak berhenti Memelihara Tentu Bahwa Allah Beristirahat Pada hari Yang ketujuh Adalah Kalau Tuhannya aja Yang punya kuasa Yang menciptakan Semuanya Dikatakan Berhenti Dan beristirahat Loh kok Kita manusia Ciptaannya ini Berani So-soan Gak pernah Beristirahat Nah ibu bapak Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Lalu Kalau berbicara Tentang Hari Sabat Menurut Ibu bapak Saudara-saudari Hari Sabat itu Hari Apa Dari Tujuh hari ini Senin Selasa Rebu Kamis Jumat Sabtu Hari Sabat itu Sebenarnya Hari Apa Yang Mengatakan Bahwa hari Sabat Hari Sabtu Boleh Angkat Tangan Yang Mengatakan Hari Sabat Itu Hari Minggu Angkat Tangan Yang Mengatakan Hari Sabat Itu Hari Selasa Angkat Tangan Pergumulannya Kan Antara Dua Itu Sabat Itu Sabtu Atau Minggu Nah ibu bapak Saudara-saudari Kalau berbicara Tentang Runtutan Oh Belum Ya Oke Kalau berbicara Tentang Runtutan Hari Penciptaan Maka Dari Tujuh Hari Penciptaan Hari Sabat Itu Adalah Hari Beristirahat Hari Sabat Itu Jatuhnya Adalah Pada Hari Sabtu Hari Minggu Adalah Hari Pertama Jadi Hari Ini Hari Pertama Dalam Seminggu Ibu Bapak Cuma Memang Karena Kita Hari Senin Itu Hari Bekerja Jadi Kita Bilang Senin Itu Hari Pertama Hitungan Kerjaan Hari Senin Itu Hari Pertama Selasa Hari Kedua Dan Sebagainya Kita Bekerja Lima Hari Sabtu Kemudian Ada Yang Off Atau Ada Yang Setengah Hari Dan Hari Minggu Kita Katakan Hari Libur Kalau Berbicara Tentang Runtutan Hari Hari Kisah Penciptaan Maka Penciptaan Itu Mencipta Beristirahat Itu Pada Hari Sabtu Biar Agak Keren Kita Lihat Bahasa Ibrani Oke Ini Nama-nama Hari Dalam Bahasa Ibrani Hari-hari Yang Berjalan Dalam Seminggu Dari Hari Pertama Sampai Hari Yang Ketujuh Yom Artinya Hari Dalam Bahasa Ibrani Yom Rison Sheni Selisi Refi Kamisi Sisi Dan Syabat Dibandingkan Dengan Bahasa Indonesianya Maka Boleh Diklik Ini Jatuhnya Yom Rison Adalah Hari Pertama Dan Itu Adalah Hari Minggu Hari Minggu Hari Minggu Adalah Hari Pertama Dalam Peristiwa Penciptaan Nah Karena itu Kalau bicara Tentang Ketentuan Hari Sabat Hari Untuk Beristirahat Pada Mulanya Perjanjian Lama Menceritakan Bahwa Hari Istirahat Di hari Ketujuh Itu adalah Hari Sabat Yaitu Hari Sabtu Yang Masih Dijalankan Oleh Saudara-saudari Kita Dari Gereja Advent Menjalankan Hari Beristirahat Hari Ibadahnya Di hari Sabtu Lah Kok Kita GKI Gereja Pertesan Kenapa Jadi Pindah Hari Minggu Kenapa Gereja Katolik Ortode Pindah Ke Minggu Ada Sejarah Panjangnya Ibu Bapak Saudara-saudari Tapi Secara Singkatnya Ketika Kekrisnan Muncul Dengan Berbagai Gerakan Gerakan Kekrisnan Yang Mulai Ada Orang-orang Krisnan Mulai Tersebar Ke Berbagai Tempat Lalu Tentu Ada Ketegangan Dan Konflik Yang Terjadi Dengan Orang-orang Yahudi Pada Masa Itu Lalu Kemudian Di dalam Situasi Yang Ada Untuk Terjadinya Pembedaan Orang-orang Kristen Mulai Memilih Hari Lain Untuk Beribadah Karena Hari Sabat Hari Sabtu Identik Dengan Ibadah Orang-orang Yahudi Supaya Tidak Terjadi Konflik Dan Ketegangan Maka Kemudian Para Toko-toko Gereja Mulai Menggeser Hari Istirahat Orang Kristen Hari Berhentinya Orang Kristen Menjadi Hari Minggu Boleh Diklik Sejak Abad Yang ketiga Ibu Bapak Sedara-sedari Gereja Gereja Mulai Kemudian Menjalankan Tradisi Ibadah Pada Hari Minggu Gereja Gereja Awal Liburnya Sabtu Dan Minggu Minggunya Menjalankan Ibadah Nah Tetapi Itu Bukan Hanya Sekedar Untuk Adanya Pembedaan Dengan Orang-orang Yahudi Yang Beribadah Pada Hari Sabat Atau Hari Sabtu Apa Yang Kemudian Gereja Gereja Para Toko-toko Gereja Kemudian Hayati Adalah Pada Hari Minggu Hari Pertama Dalam Sebekan Ada Sebuah Peristiwa Penting Bagi Iman Kita Sebagai Orang-orang Kristen Apa Itu Peristiwa Kebangkitan Yesus Kristus Di Dalam Markus Dan Juga Injil-injil Lainnya Alkitab Bercerita Bahwa Tuhan Yesus Bangkit Mari kita Menyimak Apa yang Markus 16 Ayat 1 Dan 2 Sampaikan Setelah Lewat Hari Sabat Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakobus Serta Salome Membeli Rempah-rempah Untuk Pergi Meminyaki Yesus Ini Peristiwa Kematian Yesus Kristus Setelah Lewat Hari Sabat Yesus Mati Di Hari Jumat Lalu Kemudian Hari Sabtu Hari Sabat Mereka Tidak Boleh Melakukan Apapun Termasuk Pergi Kemakam Merempah-rempah Jena Yesus Maka Para Perempuan Melakukannya Di Pagi Hari Setelah Sabat Lewat Dan Di Hari Apa Di Hari Pertama Dari Minggu Itu Dalam Ayat Kedua Lagi Benar Setelah Matahari Terbit Pergilah Mereka Kekubur Dan Melihat Kubur Kosong Maka Kemudian Gereja Di Dalam Sebuah Penghayatannya Bahwa Hari Minggu Adalah Sebuah Hari Yang Spesial Bagi Iman Kristen Hari Dimana Allah Menyatakan Keselamatan Dan Kemenangan Iman Bagi Orang-orang Kristen Hari Kebangkitan Yesus Kristus Maka Gereja Kemudian Sejak Abad Ketiga Mulai Pada Hari Minggu Gereja Berkumpul Uman Percaya Berkumpul Beribadah Bersama-sama Di rumah-rumah Ibadah Jadi Bukan Hanya Sekedar Untuk Melakukan Pembedaan Boleh Diklik Dengan Yudaisme Tapi Ada Sebuah Pemaknaan Baru Bahwa Di dalam Hari-hari Yang Berjalan Dari Minggu Senin Selasa Reboh Kamis Jumat Dan Sabtu Ada Perjalanan Hidup Yang Kita Tempuh Dengan Yakin Percaya Bahwa Tuhan Sang Juru Selamat Beserta Dengan Kita Hari Minggu Adalah Hari Ketika Kita Sebagai Orang-orang Kristen Beristirahat Beribadah Mengingat Mensyukuri Bahkan Merayakan Kebangkitan Kristus Maka Itu Kalau Ibu Bapak Saudara-saudari Yang Melakukan Pengekangan Diri Atau Puasa Menjelang Pasca Kita Katakan Puasa Dan Pengekangan Diri Itu 40 Hari Dihitung Dari Rabu Abu Kalau Dihitung Benar Ibu Bapak Pasti Akan Memperoleh Angka 46 Hari Dari Rabu Abu Sampai Pasca Kenapa? Karena Ada 6 kali Hari Minggu Dengan Lilin Yang Bernyala Itu Hari Minggu Orang Kristen Tidak Berpuasa Itu Tradisinya Kenapa? Karena Hari Minggu Adalah Rasa Syukur Perayaan Kemenangan Iman Yang Kita Hayati Di Dalam Ibadah Kita Ibu Bapak Sedara Sedari Karena Itu Di Dalam Kedupan Yang Kita Jalani Kita Mau Menghayati Bahwa Di Hari Hari Yang Kita Jalankan Kita Sebagai Orang Kristen Menjalankan Minggu Itu Bukan Dengan Hari Senin Sebagai Hari Kerja Dan Lalu Orang Mengatakan I Had Apa Monday Kenapa sih Hari Minggunya Enggak 48 Jam Bangun Di Hari Senin Itu Kayaknya Berat Kecuali Pendeta Konon Pendeta Liburnya Hari Senin Konon Karena Konon Pendeta Liburnya Senin Acara Sinode Acara Klasis Konfen Pendeta Penhabisan Pendeta Emeritus Pendeta Pendeguhan Pendeta Seminar Seminar Pendeta Semuanya Hari Senin Bahkan Rumah Sakit Ukrida Mengadakan Itu Promosi Bagi Pendeta Hari Senin Pada Waktu Yang Lalu Tega Bener Hari Senin Jam 4 Sore Ibu Bapak Sedar Ketika Kita Menjalankan Hari Hari Kita Sebagai Orang Kristen Kita Sebenarnya Sedang Diajak Menghayati Kita Menjalankan Sepekan Hidup Kita Itu Dimulai Bukan Dengan Hari Kerja Yang Berat Tapi Dimulai Dengan Hari Minggu Hari Perayaan Hari Syukur Dan Kita Menghayati Sebuah Hari Sabat Itu Sebagai Peringatan Kesempatan Kita Beribadah Pada Tuhan Boleh Boleh Ketentuan Mengenai Memelihara Hari Sabat Tentu Terutama Kita Dapatkan Di Dalam Perjanjian Lama Dalam Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 1-17 Mengenai 10 Hukum Taurat Yang Mendapatkan Pengulangan Kisahnya Di Dalam Kitab Ulangan Yang Menjadi Bacaan Kita Secara Khusus Ayat 12-15 Bicara Tentang Memelihara Hari Sabat Bahwa Memelihara Hari Sabat Di Dalam Ulangan Dikatakan Dan Dalam Kitab Keluaran Disampaikan Mengapa Hari Sabat Itu Dilakukan Dirayakan Karena Supaya Kita Beristirahat Bahkan Di Dalam Ketentuan Perjanjian Lama Bukan Cuma Manusianya Yang Beristirahat Tapi Juga Lembu Keledai Hewan Para Pendatang Orang-orang Dari Kota-kota Lain Yang Ada Disitu Sabat Semua Istirahat Berhenti Bukan Hanya Sekedar Untuk Membuat Diri Kita Tubuh Jiwa Roh Kita Kemudian Berhenti Dari Kegiatan Tetapi Hari Sabat Menjadi Sebuah Hari Untuk Mengingat Tuhan Yang Mencipta Dan Menyelamatkan Hari-hari Hidup Yang Kita Jalankan Dari Minggu Senin Selasa Rebuk Kamis Jumat Sabtu Itu Ada Yang Penciptanya Tuhan Dan Sang Pencipta Itu Sang Iman Dalam Yesus Kristus Maka Menjalankan Hari-hari Kita Dalam Seminggu Kita Ubah Mindset Kita Ibu Bapak Sedara Sedari Jangan Berpikir Bahwa Seminggu Itu Berat Itu Bisa Kita Miliki Kalau Kita Mikirnya Hari Pertamanya Itu Senin Berat Banget Menjalankan Seminggu Tapi Coba Ubah Pikiran Kita Kita Menjalankan Seminggu Itu Dengan Dimulai Hari Perayaan Hari Syukur Hari Minggu Hari Kebangkitan Tuhan Bahwa Tuhan Yang Telah Memimpin Kita Dalam Hari-hari Yang Lalu Di Dalam Ulangan Dikatakan Tuhan Yang Telah Membebaskan Umat Dari Perbudakan Di Mesir Mengingat Perjalanan Tuhan Yang Memimpin Kita Melewati Hari-hari Dan Meyakini Bahwa Dalam Perjalanan Seminggu Kedepan Tuhan Juga akan Terus Menyelamatkan Kita Nah Di Dalam Bacaan Injil Ibu Bapak Sedara Sedari Kita Mendapatkan Cerita Tentang Tuhan Yesus Yang Berbicara Dengan Orang-orang Farisi Mengenai Hari Sabat Dan Apa Yang Dilakukan Dan Terjadi Dengan Para Murid Dan Bahkan Kemudian Yesus Lakukan Ada Dua Cerita Di Dari Dala Markus Yaitu Tentang Murid-murid Yang Memetik Gandum Pada Hari Sabat Dan Tentang Tuhan Yesus Sendiri Yang Menyembuhkan Orang Yang Sakit Tangannya Ibu Bapak Sedara Sedari Jika Ibu Bapak Sedara Sedari Alkitab Masih Terbuka Bisa Melihat Kembali Bacaan Kitab Boleh Diklik Bahwa Ketika Alkitab Berbicara Tentang Orang Farisi Yang Menegur Murid-murid Tuhan Yesus Yang Memetik Bulir Gandum Yang Menjadi Persoalan Bagi Orang Farisi Bukan Soal Memetiknya Tapi Soal Waktu Memetiknya Hari Sabah Jadi Kalau Baca Ayat Ayat Ini Jangan Ibu Bapak Sedari Berpikir Murid-murid Tuhan Yesus Lagi Mencuri Gandum Di Ladang Orang Ini Bukannya Kayak Kalau Kita Zaman Sekarang Lagi Lewat Rumah Tetangga Ternyata Jambunya Lagi Ranum Lalu Kita Tidak Ngomong Kita Ambil Kita Tereakin Maling Zaman Sekarang Tentuan Boleh Tapi Tidak Dilakukan Zaman Sekarang Mari Kita Lihat Ketentuannya Apa Dari Dalam Ulangan 23 Dari Dalam Ulangan 23 Ayatnya Yang Ke 24 Dan 25 Alkitab Berbicara Seperti Apabila Engkau Masuk Ke Kebun Anggur Sesamamu Engkau Boleh Makan Buah Anggur Sepuas Hatimu Ini kan Enak Banget Kita Masuk Kebun Orang Kebun Lagi Berbuah Kita Boleh Makan Sepuasnya Itu Peraturan Dalam Perjanjian Lama Ada Tapi Tidak Berhenti Di situ Karena Selanjutnya Alkitabnya Bilang Tetapi Tidak Boleh Kau Masukkan Kedalam Kantong Mu Jangan Bebungkus Masuk Kebun Orang Laper Petik Tidak Tidak Makan Tapi Jangan Dibawa Pulang Itu Tentang Anggur Juga Tentang Gandum Apabila Engkau Masuk Ke ladang Gandum Sesamamu Yang Belum Dituai Belum Dituai Maksudnya Belum Ada Pekerja Pekerja Yang Saat Itu Sedang Mengambil Hasil Panen Begitu Engkau Boleh Memetik Bulir Bulirnya Dengan Tanganmu Jadi Yang Dilakukan Oleh Murid-murid Tuhan Bukan Tindakan Mencuri Mereka Punya Ketetapannya Di Dalam Perjanjian Lama Pada Masa Itu Jangan Dipraktekan Zaman Sekarang Ibu Bapak Nanti Ibu Bapak Dari Sini Terus Pulang Ngeliat Di Jalan Ada Orang Mangganya Mateng Kita Petik Diomelin Ada Di Perjanjian Lama Apalagi Kita Tahu Yang Punyanya Orang Kristen Kita Buka Kitabnya Ada Asal Jangan Dibungkus Boleh Ya Enggak Itu Peraturan Pada Waktu Itu Karena Perjalanan Orang Itu Sepanjang Kalau Sekarang Sualayan Di Jalan Kita Laper Kita Berhenti Stop Cari Resto Cari Cafe Sualayan Bisa Belanja Jajan Cari Minum Zaman Dulu Kan Gak Ada Jadi Kalau Dalam Perjalanan Laper Boleh Masuk Kebun Orang Ambil Untuk Dimakan Di Tempat Itu Nah Soal Gandum Ada Ketentuan Lanjutan Tapi Kan Boleh Petik Pakai Tangan Tapi Sabit Tidak Boleh Ayunkan Kepada Gandum Sesamamu Itu Jadi Kalau Laper Lewat Ladang Gandum Orang Boleh Petik Dimakan Tapi Tidak Boleh Pakai Sabit Itu Namanya Niat Memang Itu Mencuri Berarti Maka Yang Dipersoalkan Oleh Orang-orang Farisi Pada Waktu Itu Memang Bukan Soal Memetik Gandum Itu Adalah Sebuah Hal Yang Biasa Terjadi Ada Ketentuan Yang Dipersoalkan Adalah Soal Sabatnya Soal Waktunya Lalu Tuhan Yesus Mengingatkan Mengenai Pemaknaan Waktu Bahwa Apa Yang Menjadi Terpenting Sabat Itu Bukanlah Menjadi Sebuah Ikatan Bagi Diadakan Untuk Manusia Dan Bukan Manusia Untuk Hari Sabat Maksudnya Hari Sabat Itu Dibuat Supaya Manusia Bisa Hidupnya Lebih Baik Istirahat Mengingat Tuhan Merenungkan Perjalanan Hidup Di Hari-hari Yang Sudah Ada Sebelum Kemudian Gas Menjalankan Hari-hari Lagi Yang Ada Kedepan Tapi Bukan Kemudian Hari Sabat Itu Menjadi Sebuah Kewajiban Yang Mengikat Atas Hari Sabat Kalau Bicara Tentang Hari Sabat Ibu Bapak Boleh Tolong Diklik Orang Yahudi Memang Rinci Tentang Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Tapi Memang Kadang-kadang Kita Boleh Enggak Sebagai Orang Kristen Boleh Enggak Boleh Itu Pertanyaan Mendasar Orang Yahudi Supaya Pertanyaan Diminimalisir Mereka Mengeluarkan Banyak Peraturan Macem-macem Menurut Misnah Itu Aturan-aturan Yahudi Turunan Dari Taurat Ada Banyak Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Pada Hari Sabat Ada Daftarnya Macem-macem Nah Disitu Ada Tentang Menuai Memetik Gandum Mengambil Hasil Panen Hasil Ladang Nah Ibu Bapak Sedara-sedara Yang dikasih Tuhan Maka Apa Yang Menjadi Persoalan Ketika Orang Farisi Itu Menyampaikan Tindakan Murid-murid Dan Tuhan Yesus Yang Menyembuhkan Pada Hari Sabat Yang Kemudian Mereka Persoalkan Adalah Mengenai Bahwa Itu Dilakukan Pada Hari Sabat Hari Untuk Mengingat Tuhan Dan Tuhan Yesus Mengingatkan Tentang Pentingnya Pemaknaan Mengenai Sabat Bahwa Sabat Bukan Berarti Kemudian Orang Para Murid Dan Orang Yang Sakit Itu Dibiarkan Para Murid Kelaparan Lalu Orang Yang Sakit Tangan Itu Dibiarkan Untuk Tidak Memperoleh Kesembuhannya Bahkan Tuhan Yesus Memberikan Sebuah Pertanyaan Kepada Orang-orang Farisi Mana Yang Diperbolehkan Pada Hari Sabat Berbuat Baik Atau Berbuat Jahat Ya Ditanya Kayak Begitu Udah Jelas Jawabannya Pasti Berbuat Baik Mana Yang Diperbolehkan Pada Hari Sabat Menyelamatkan Nyawa Orang Atau Membunuh Orang Jawabannya Pasti Menyelamatkan Emang kan Tuhan Yesus Kalau nanya Itu Apa Ya Bikin Orang Mikir Tapi Sayangnya Orang Farisi Tidak Mikir Pada Saat Itu Bahwa Tentu Pada Hari Sabat Perbuatan Perbuatan Pekerjaan Pekerjaan Yang Membuat Kebaikan Yang Menghasilkan Kebaikan Untuk Kebaikan Adalah Sebuah Hal Yang Baik Untuk Dijalankan Dan Kemudian Buka Mengekang Pada Peraturan Sabat Dalam Pemahaman Kita Sebagai Orang-orang Kristen Ibu Bapak Sedara-sedari Boleh Tolong Diklik Kita Kembali Menghayati Tentang Hari-hari Yang Berjalan Dari Hari Pertama Hari Minggu Hari Ini Yang Kita Rayakan Sebagai Hari Kemenangan Tuhan Sebagai Hari Keselamatan Kita Kita Mau Menghayati Bahwa Di dalam Perjalanan Hari-hari Itu Tuhan Beserta Dan Menuntun Kita Karena Itu Kita Mau Menghayati Boleh Tolong Diklik Saya Udah Tau Ini Enggak Berfungsi Masih Begini Aja Tangan Saya Oke 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 Bahwa Di dalam Hidup Kita Ibu Bapak Saudara Saudari Seberapapun Anda Sibuk Seberapapun Anda Merasa Kekurangan Waktu Ingat Anda Itu Makhluk Hidup Perlu Waktu Untuk Yang Namanya Istirahat Aturlah Waktu Diri Kita Untuk Beristirahat Istirahat Bukan Sekedar Apa Santai-santai Tidur-tidur Tapi istirahat Membuat tubuh kita Dapat Relax Saya Suka Dengan Istilah Rekreasi Rekreasi Bukan Sekedar Jalan-jalan Healing Tapi Bagaimana Kita Punya Waktu Kesempatan Khusus Yang Kita Desain Agar Kita Bisa Memiliki Sebuah Kemampuan Mengkreasikan Hal-hal Baru Punya Kesegaran Hal-hal Baru Dalam Menjalankan Waktu Hidup Kita Kedepan Itu Sistem Yang Tuhan Buat Buat Kita Manusia Manusia Butuh Istirahat Lalu Juga Bahwa Pada Hari Sabat Kita Menghormati Allah Secara Khusus Di dalam Ibadah Kita Bersama-sama Bahwa Kita Menyediakan Diri Kita Baik Ibu Bapak Saudara-saudari Yang Datang Beribadah Secara Langsung Di tempat Ini Maupun Ibu Bapak Saudara-saudari Menjalankan Ibadah Secara Online Dari Tempat Atau Perjalanan Atau Dengan Kondisi Keterbatasan Untuk Datang Ke Gereja Secara Langsung Tapi Bahwa Dalam Hidup Kita Sebagai Uman Percaya Kita Perlu Punya Waktu Untuk Berhenti Dari Segala Kegiatan Dan Aktivitas Kita Untuk Kemudian Mengingat Tuhan Sang Juru Selamat Kita Tuhan Yang Memberi Hari Dan Memelihara Kita Dalam Hari-hari Kita Tuhan Yang Menyertai Kita Menjalankan Hari-hari Kedepan Dan Sebuah Hal Yang Menjadi Penting Pada Hari Sabat Adalah Ketika Sebuah Kebaikan Terus Dijalankan Hari ini Akan Ada Empat Anak-anak Yang Dibawa Pada Tuhan Oleh Orang Tua Mereka Aston Aubriel Claire Dan Gwyneth Dengan Orang Tua Orang Tua Yang Punya Keyakinan Iman Bahwa Tuhan Yesus Adalah Juru Selamat Dan Biarlah Kiranya Hari ini Pertumbuhan Iman Anak-anak Semakin Dikuatkan Ketika Mereka Menjadi Bagian Dari Kerajaan Allah Dalam Sakramen Baptis Yang Akan Diterima Dan Biarlah Bersama-sama Dengan Orang Tua Kita Mendoakan Pertumbuhan Anak-anak Ini Ketika Mereka Bertumbuh Melewati Hari-hari Kehidupan Yang Akan Terus Berjalan Dengan Semua Pengalaman Pengalaman Mereka Tapi Juga Dengan Kehadiran Tuhan Yang Mereka Akan Rasakan Dan Karenanya Pesan Sponsor Bawa Ya Ke Sekolah Minggu Jam Sembilan Di Bawah Supaya Anak-anak Dari Sedini Mungkin Mengenal Dan Menghayati Apa Makna Beribadah Di Dalam Seminggu Perjalanan Hidup Yang Mereka Lalui Menanamkan Sebuah Kebiasaan Yang Baik Memberikan Kepada Mereka Sebuah Pemahaman Memberikan Kepada Mereka Juga Sebuah Didikan Bahwa Di Dalam Hari-hari Yang Kita Jalani Bukan Berlangsung Dan Berjalan Begitu Saja Tapi Ada Tuhan Yang Memelihara Tuhan Yang Mencipta Dan Tuhan Yang Memberikan Keselamatan Karena Itu Ibu Bapak Sudari Di Hari Ini Kita Akan Menjadi Saksi Dan Mendoakan Empat Anak Anak Ini Bersama Dengan Keluarga Mereka Orang Tua Masing-masing Dan Keluarga Besar Yang Bersama Kita Di Tempat Ini Juga Biar Kita Menjalankan Sebuah Pengalaman Iman Yang Terus Membuat Kita Memiliki Pertumbuhan Pertumbuhan Iman Dan Membuat Kita Menjadi Orang Yang Dapat Memaknai Memahami Dan Menikmati Ibadah Ibadah Minggu Kita Dan Karena Selamat Menjalankan Hari Ini Tuhan Berkati Bersama Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.